Intro Oh Manta Jadi dari sekian banyak satu dua kegiatan yang ada di sekolah Membantu Gaby untuk pasti banyak hal gitu Bisa percaya diri Untuk tampil Bisa presentasi di depan kelas Bahasa Inggris lagi Bang mana? Susah Ini true story Bagi susah Biar apa sih Gaby? Bahasa Inggris Apa susah susah aja Pas gue liat Kayaknya beneran kamu deh Papanya dulu di belajar bahasa Inggris itu baru kelas 1 SMP Itu kita selalu cek juga dulu ke anaknya sih Misalnya dia mau gak, dia nyaman gak Dan memang Dari Sampona sendiri juga Rumah yang support banget sih menurut kita ya Karena Misalnya Gaby di sekolah Atau apa gitu Juga guru-guru, staff dan anak-anak murid lain itu juga Sama Gaby tuh Tetep biasa-biasa aja gitu Tetep tetep Gaby normal Gaby spesiali juga gak di yang gimana gitu Jadi dia bisa tetep tubuh Seperti biasa Cuman ya seperti yang tadi bapak kita bilang Kepercayaan dirinya itu terbangun di sekolah Gaby tumbuh dalam lingkaran cinta papa mama Ia tak kehilangan momen indah bersama keduanya Meski begitu untuk urusan sekolah Gisel tak seperti orang tua lain Yang kadang protes jika sang guru terlampau tegas setelah mendidik Gisel bahkan beri kebebasan buat guru Untuk ambil tindakan keras terhadap Gaby di sekolah Aku tuh sebenernya lumayan Kayak kalo ngeliat Gaby gitu ya Kayak banyak kaget gitu Karena beda banget ya sama kita sekarang Which good Karena namanya juga kehidupan ini kan emang terus berjalan berubah Berinovasi Cuman memang satu yang aku selalu tekanin sama Gaby Dan juga kalo setiap ketemu gurunya Di sekolah lagi lapotan gitu Aku tuh nitip gitu Karena aku agak concern ngelihat Zaman sekarang itu banyak yang base nya tuh kan murid banget Maksudnya bagaimana muridnya banget gitu Dalam hal-hal tertentu baik Misalnya tentang minatnya Apa ngikutin muridnya bagaimana Tapi kan soal kedisiplinan Soal daya juang dan segala macem Menurutku itu tetep perlu diajarkan dan dicontohkan Jadi aku selalu bilang ke gurunya Gaby Gaby gak apa-apa kalo mau keras sama anakku Aku mau mengizinkan ya gitu Karena mungkin gak semua orang tua berpikiran yang sama Banyak yang juga berpikir Ya kan aku duduk di sekolah disini gak boleh digalakin atau apa Dan makin kesini tuh makin kayak begitu polanya Tak hanya di sekolah Gisel pun cukup keras dan tegas di rumah Sebuah kontras ketika dibandingkan dengan Gading Meski begitu Gisel sendiri tak protes Dengan cara sang mantan suami perlakukan buah hati Selama masih dalam koridor yang wajar Gisel tak protes Begitupun sebaliknya Gading tak menyalahi cara didik Gisel Aku agak keras orangnya Agak ya Tapi twerk di Gempi Karena kalo dia dilembek-lembekin Memang juga gak tau bakal jadi apa Tapi aku tetep lembut Dan tetep jadi temen yang baik sih kita Jadi ada perannya sendiri Kalo aku Aku kayak bad copnya gitu loh Mas Gading yang good copnya gitu jadi Balan sih ya Tapi bad copnya juga yang gak jahat-jahat banget Mas Gading tuh lumayan agak ngikut aja gitu orangnya Pokoknya mana yang aman mana yang muda Mana yang dirasa baik buat anaknya Dia gak terlalu banyak cerewet gitu Dua kutub yang berseberangan ini nyatanya berkeseimbangan untuk tumbuh kembang Gempi Mungkin pula cara didik inilah yang menjadikan Gempi sebagai anak yang jauh berkembang jika dibandingkan anak seusianya Boleh dibilang Gempi tampaknya lebih dewasa dari usianya Pada simpul ini pula Gisel tak memberi batas selama masih dinilai wajar Yang terpenting lagi Gisel selalu beri apresiasi terhadap setiap karya yang dihasilkan putri tercinta Kita berusaha main kita kombinasiin lah semuanya bagaimana bisa tegas sama dia Tapi juga tetap menyamankan dia tetap mengapresiasi semua yang dia sudah kerjakan dan capai Baik itu kadang berhasil kadang berhasil banget kadang mungkin belum berhasil gitu Cuma kita selalu apresiasi supaya dia juga tetap bisa semangat kan Karena kita tahu lah dia juga untuk usia dia tuh menurut aku Gempi lumayan udah banyak ekran Explore hal-hal gitu yang mungkin gak semua teman-teman solusianya juga rasakan Jadi sebisa mungkin aku selalu apresiasi dan kasih semangat